Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, Adinio Gaming Oke guys, kembali lagi dengan segmen Adinio Tutorial Dan kali ini, gue akan memberitahu kalian tutorial baru guys Yaitu, how to randomize your Pokemon games without PC Jadi kalian sebenarnya bisa randomize wild Pokemon di emulator kalian Tanpa harus menggunakan PC guys Bisa-biasanya kan tutorial di Youtube menggunakan PC guys Tapi disini gue akan memberitahu kalian sebenarnya ada cara Buat randomize wild Pokemon tanpa harus di PC guys Hal pertama yang kalian lakukan adalah Sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan komen Dan jangan lupa nyalain loncengnya sebab kalian tidak ketinggalan video dari Adinio Gaming Oke guys, kita akan langsung mulai aja Langkah pertama adalah kalian cari, buka Play Store guys Cari yang namanya FreeDS Emulator for Android guys ya Oke, langkah kedua guys ya Sudah kalian download guys Langkah kedua adalah buka Chrome Kalian juga jangan lupa download Room ya guys ya Misalnya kalian mau download Hardgold, download Hardgold ya guys Oke, kita keluar Sudah kalian download Room Sama download dan install FreeDS Emulatornya guys Habis itu kita bakal download game nya guys ya Jadi gini guys ya Sudah muncul gini guys Sudah sampai di layar awal ini kan Contohnya itu pakai Hardgold ya guys Oke Misalnya sudah kalian sudah install FreeDS Sudah kalian download Room nya Sudah kalian download di Emulatornya Kalian bakal muncul di start menu guys Sebelum itu kalian langsung mencet Ini guys ya Pilih yang baca menu yang paling cool guys Menu ini Terus kalian pilih lagi namanya Game Menu guys ya Kita klik Game Menu Yang kedua Abis itu kita pilih yang cheat guys ya Cheat Oke, abis itu Cari guys Pilih yang namanya cheat nya itu Gue gak salah Ini guys Account rate code Oke, kita klik guys Pilih yang Random Pokemon encounter guys ya Oke, kita pilih guys Kita keluar Sekarang kita bakal cek Apakah cheat nya bekerja atau tidak guys Oke Jadi kalau kalian pilih-klik itu guys Otomatis Harusnya Pokemon Wilt nya Di game yang kalian punya ini Sudah ke random guys Kita bakal ketemu sama Lugia gitu Di route pertama Kita bakal klik aja Kita coba guys Apakah berhasil cheat nya Oke, kita bakal cepet aja Cepet, 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 cepet Cepet, cepet Maka teori cepet, teori cepet Oke, tau Propecent OAK Oke, gue lah ya gue Oke, gue gitu nih Oke, aku bakal celr Pilihnya Uang Cepet Okay, jagan god Oke, saya angkat Sampai, kitaこちら I read Yes Aku bakal muliaat nih Apakah cheat nya berhasil guys ya Kita bakal turut ke bawa kita bakal pilih dulu guys tapi disini guys ini cuman cheatnya cuman random Pokemon encounter di wild ya guys jadi starter pun ke random guys ya tapi ya sebenernya sih ya udah bagus sih yang penting wild Pokemonnya ke random guys ya jadi kalian bisa milih untung-untungan ketemu Pokemon yang bagus guys jadi nggak harus Pokemonnya jelek-jelek di awal guys kali aja kalian bakal dapet Pokemon encounter yang bagus di awal guys ya ke pesak elm mungkin kalian yang udah bosen main Pokemon game begini gitu aja maksudnya yang encounternya sehingga kalian tahu apa aja mungkin ini tutorial ini bakal membantu kalian ya guys ya untuk mencari tantangan come on benar-benar dong elm oke nah ini aja lah kita gua pilih Cikorita guys karena ya paling cepat dipilih Cikorita guys ya oke kekeluar ada apalagi ini kekeluar oke kita suruh ke ibu kita dulu keman dong gua bakal mau lihatnya apakah sudah keren dem Pokemon e-counter guys Pokemon e-counter guys oke oke I remember ya sama anjay anjay oke sudah kelar tutorialnya kita bakal lanjut lagi ke cherry grove sekarang guys kita bakal lihat karuto 29 aduh elm enak banget ini anjay enak banget ini anjay enak gua lah oke oke the moment of truth apakah shootnya berhasil guys kita bakal cek kita bakal cek eee 3 kali encounter apakah bener-bener keren dem guys oke encounter pertama apakah keren dem wuh grotel guys grotel tuh gak ada disini guys ya grotel tuh pokemon diamond guys tau gua ya eh pokemon pokemon diamond nih oke bener guys jadi keren dem guys oke kita bakal cek lagi wuh kalian bisa dapet grotel guys di rute pertama guys ya gila mantep banget salah gobi oke counter kedua magnezone guys wuh kalian awal awal dem bakal dapet magnezone guys gila lu oh ini ceknya berarti berhasil ya guys kita cek sekali lagi ada apa aja guys wuh monferno guys ada dua starter disini guys wah gila nih game bagus banget yang ini bagus banget oke ini bener ya guys ya jadi terbukti eee cheatnya berhasil guys ya jadi gitu guys kalau kalian mau eee main pokemon randomizer tapi kalian misalnya natup lagi rusak atau kalian males buka natup gitu nyari tutorial juga ini adalah tutorial yang paling gampang buat ngerandomize build pokemon guys jadi hal pertama yang kalian perlukan adalah 3ds emulator kalian bisa install dari google playstore guys ya terus yang kedua adalah pokemon room yang kalian download di internet kayak pokemon hardgold soul silver black black white black white 2 sama ini gak bisa pakai cheat ini guys soalnya di cheatnya gak ada bacaan random counter guys ya oke oke jadi kalian sudah misalnya sudah punya dua itu kalian buka gamenya terus masuk masuk ke gamenya tapi jangan pencet press start dulu guys ya di awal kalian buka dulu namanya menu ini terus pilih lagi game menu pilih lagi cheat terus pilih lagi cari yang namanya encounter ratecodes guys terus pilih yang random pokemon encounter guys oke mungkin segitu dulu guys ya harusnya kalian sudah paham kalau kalian gak paham tinggal komen aja di komen nanti gue bakal sejawab sebisa gue guys ya oke guys mungkin segini aja video tutorial sekarang guys terimakasih yang sudah nonton sampai habis guys dan tolong ya guys bantu saya untuk mencari 500 subscriber guys atau subscriber kalian sangat berharga bagi saya guys oke sampai ketemu di video berikutnya good luck see you bye ciao